Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat cara buat akun baru di StumbleGash di Steam di laptop kita Nah buat teman-teman yang belum tau ya, untuk StumbleGash sendiri yang ada di laptop itu ada 2 macam ya Yaitu yang pertama StumbleGash tanpa emulator yang memanfaatkan akun Steam ya, jadi tanpa emulator Nah yang kedua yaitu menggunakan emulator, bisa menggunakan Bluestack X Nah yang di Steam sendiri untuk StumbleGash nya itu akunnya mengikuti akun Steam kita teman-teman Nah untuk yang di Bluestack kan itu sama saja dengan yang ada di HP, jadi kita bisa menggunakan akun Google Play dan akun Facebook Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin membuat akun baru di StumbleGash yang ada di laptopnya yang menggunakan Steam Maka teman-teman wajib menggunakan akun Steam baru ya, atau bisa dibilang itu kita membuat akun Steam baru teman-teman Nah disini langsung saja saya praktekan ya, saya buka dulu untuk StumbleGash yang ada di Steam saya ini ya teman-teman Disini saya akan contohkan langsung, saya akan perlihatkan langsung apakah akun StumbleGash ini akan berganti atau tidak ketika kita beralih untuk akun Steam baru teman-teman Nah disini saya akan ingat-ingat dulu ya teman-teman untuk player nama ini ya, player nama yang awalnya 4U dan akhiran C7 underscore ini Saya coba screenshot ya teman-teman untuk nantinya kita bandingkan apakah akunnya itu sama atau tidak Dengan cara apabila teman-teman ingin screenshot juga, kita bisa mengklik tombol Windows ditambah tombol Print Screen teman-teman Seperti ini, nah disini sudah berhasil saya screenshot, saya coba cek dulu ya teman-teman Saya keluar dulu, kita klik SC seperti ini, kita pilih exit seperti itu Saya coba cek dulu di file explorer apakah ada untuk screenshot-nya tadi atau tidak Di bagian picture ya teman-teman masuknya, lalu kita pilih yang screenshot yang ini Kita cari, ini dia teman-teman, kita coba buka Ini dia teman-teman, ini tadi ya untuk namanya, untuk player ini 4U dan berakhiran C7 underscore ini Nah disini kan langsung aja kita praktekkan ya, kita buka Steam di laptop kita seperti ini Ini dia untuk akun saya ya teman-teman yang tumbang 1184 Nah disini buat teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana cara membuat akun baru untuk akun Steam Karena saya sudah buatkan ya untuk tutorial lengkapnya teman-teman Jadi teman-teman bisa simak saja ya video yang saya sertakan di kolom deskripsi Karena disini saya akan coba mengganti akun Steam saja ya teman-teman Jadi saya tidak ingin membuat akun baru karena saya sudah memiliki 2 akun Steam teman-teman Jadi seperti itu Jadi teman-teman bisa coba buat akun Steam baru terlebih dahulu ya Dengan cara simak video saya yang saya sertakan tadi di kolom deskripsi Jadi seperti itu Nah disini kan untuk akunnya yang tumbang 1184 ini ya Kita pilih saja logout yang ini ya teman-teman Logout of account seperti ini Ini konfirmasi kita klik saja logout seperti ini Apakah nantinya berbeda atau tidak ya teman-teman yang set-tambil gas akunnya seperti itu Ini coba kita Itu ya teman-teman kita tunggu Ini dia Lalu saja saya coba login dengan akun Steam saya yang satunya ya teman-teman Saya masukkan dulu untuk Nama username-nya seperti ini Kemudian saya masukkan untuk passwordnya Seperti ini dan pastikan benar ya untuk info login dari Steam Langsung saja kita pilih login Seperti itu teman-teman Ini konfirmasi ya teman-teman untuk kita bisa login ini dia Hello we see you are login from a new computer Disini langsung saja kita pilih Langsung saja kita pilih next ini ya teman-teman Seperti itu Disini kita cek emailnya ya teman-teman Karena Steam mengirimkan email Ke itu teman-teman Ke email kita ya Seperti itu Saya coba close dulu ini Seperti itu ya teman-teman Saya ganti dulu teman-teman untuk membuka emailnya Karena emailnya itu ada di Google Chrome Saya yang satunya yang ini Disini langsung saja kita ketikkan gmail.com Seperti ini teman-teman Langsung saja kita buka ya Apakah kita mendapatkan email atau tidak Dari Steam untuk konfirmasi ya teman-teman Apabila teman-teman itu sudah memiliki akun Steamnya Nah ini dia yang paling atas Langsung saja kita buka Steam support yang ini teman-teman Ini kodenya ya teman-teman Langsung saja copy Seperti itu apakah kita bisa menempelnya Atau tidak Kita tempel saja disini Seperti itu Langsung saja kita pilih next yang ini teman-teman Seperti itu Saya menimas Ini dia Kita sudah berhasil ya Langsung saja kita pilih finish Jadi seperti itu ya teman-teman Apabila kita berpindah akun Steam kita Langsung saja disini Tunggu dulu ya teman-teman Ini memproses library Dari Steam Ini dia langsung ada Stumbleguest Disini langsung saja kita buka ya teman-teman Stumbleguest Yang ada disini Seperti itu Apakah sama atau tidak Dengan akun Stumbleguest kita yang tadi teman-teman Yang berakhiran C7 underscore Kita samakan ya teman-teman Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman Untuk kita bisa membuat akun baru Untuk Stumbleguest-nya Nah disini tidak sama ya teman-teman Untuk player nama ini Ini awalnya TG Dan berakhiran ini SW Jadi tidak sama Saya coba screenshot lagi Dengan menekan tombol Windows Plus print screen Seperti ini Saya coba keluar exit Seperti ini Lalu kita samakan ya teman-teman Yang ada di file explorer tadi Ini ya Sudah terscreenshot Yang 181 dan 182 Apakah sama atau tidak Jadi ya Ini yang pertama tadi ya teman-teman C7 underscore Yang kedua yaitu RSV Jadi tidak sama ya teman-teman Jadi kita sudah berhasil berpindah akun Dari akun yang satu Dan akun yang kedua Jadi disini yang perlu teman-teman lakukan adalah Hanya membuat akun Steam baru ya Nah untuk tutorialnya itu Sudah saya buatkan Jadi teman-teman bisa cek saja Link yang saya setakan di kolom deskripsi Karena saya sudah buatkan tutorial lengkapnya Selengkap-lengkapnya Jadi seperti itu caranya Oke teman-teman cukup sekian Untuk tutorial seingat kali ini Bila ada pertanyaan Silahkan tulis saja di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.